Jika orang fasik mendapat kekuasaan, ia seperti singa yang meraung atau beruang buas Rakyat jadi lemah dan menyembunyikan diri, serta orang benar binasa Jika orang fasik binasa, maka jumlah orang benar bertambah Renungan kita seperti singa yang meraung atau beruang yang menyerbu Demikianlah orang fasik yang memerintah, rakyat yang lemah Jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri Tapi jika mereka binasa, bertambahlah jumlah orang benar Sedara-sedara dalam kemanusiaan Sekali lagi kita berada dalam bagian kata-kata hikmat, kata-kata bijak dari Raja Selomong Ini ada semacam nasihat kepada rakyat, kepada komunitas, kepada bangsa Ketika mereka harus memilih pemimpin atau terjadi di dalam kehidupan berbangsa, bernegara Sang pemimpin itu adalah orang yang fasik, orang yang jahat, orang yang otoriter, orang yang diktaktor Maka yang terjadi adalah kebinasaan Korban yang paling utama adalah rakyat Rakyat tanpa kebebasan, rakyat semakin lemah Rakyat mengalami penindasan dan segala sesuatu akan menjadi mimpi buruk Terhadap rakyat Atau rakyat mengalami mimpi buruk Raja Selomong mengungkapkan bahwa orang yang jahat Orang yang fasik, orang yang memerintah di ancara tak benar itu seperti singa yang meraung Beruang ganas yang menyerbu, beruang buas yang menyerbu Yang memangsa apapun, siapapun yang ada di sekitarnya Atau secara sengaja Rakyat atau orang-orang dalam kekuasaannya itu Menjadi korban Korban penindasan, kekerasan, dan lain sebagainya Namun ketika orang fasik seperti itu mati Atau meninggal Maka suasana akan berubah Orang benar akan muncul kembali Sedara-sedaraku dalam kemanusiaan Dalam konteks kekinian Bisa saja terjadi Terutama di Milaya atau negara Atau di tempat di mana Seseorang atau seseorang memimpin Berdasarkan pilihan Dari rakyat Namun bisa saja terjadi Rakyat memilih bukan karena Dia melihat kelebihan-kelebihan Dan prestasi Tapi dia melihat karena Ada tekanan tertentu Nah orang yang memerintah Karena terpilih melalui Rancangan yang jahat Tekanan-tekanan Suap Atau hal-hal yang tidak demokratis Selainnya Maka bisa dipastikan Mereka akan memerintah Namun Sekaligus akan membawa Kerugian Atau rakyat yang diperintah Akan menjadi korban Sang pemimpin yang naik Karena kekerasan Karena penindasan Karena suap Bukan karena prestasi Atau bukan karena Pilihan sukarela rakyat Pasti akan mencari Keuntungan Dari rakyat Yang dipimpinnya Yang diguasainya Orang benar Menjadi hilang Orang benar Menyembunyikan diri Rakyat Menyembunyikan diri Menjadi dingin Menjadi apatis Terhadap segala sesuatu Sudara bagaimana Kontes hidup Dan kekenianmu Sekarang ini Atau Kehidupan yang Mau tidak mau Kita melibatkan diri Dalam pesta politik Memilih pemimpin Hal ini harus diperhatikan Baik-baik Anda memilih Orang fasik Orang jahat Maka diri sendiri Akan menjadi korban Sebaliknya Memilih pemimpin yang baik Dan benar Maka ia akan bersama Dengan Rakyat Bersama Dan orang-orang Yang dipimpin Mengusahakan Kesejahteraan Bagi rakyat Dan juga Negeri Sedara-sedara Mari kita berpikir Terutas Kita lakukan yang terbaik Bukan saja Untuk Tuhan Tapi untuk Bangsa Dan negara Amin Terima kasih